ya ampun ultraman dina kenapa wajahmu jadi begitu mengerikan sekali wajahku terkena jaring laba-laba thomas exon sekarang aku gak bisa melihat ketutupan jaring ini wah iya nih jaring laba-laba ini sangat lengket sekali kita harus berhati-hati melawan thomas exon itu iya betul bapak ironman kasihan ultraman dina sekarang dia gak berdaya robot king tayo gimana keadaanmu sekarang nggak papa nih bocin meskipun ada kerusakan di bagian mesinku hah beneran nggak papa berarti kau sudah siap untuk melawan thomas exon itu iya bocin aku baris dendam karena dia sudah merusak mesinku nih pak ya sudah waktunya keluarga robot King tayo berangkat mencari thomas exon itu siap bocil ayo keluargaku waktunya kita berangkat sekarang mencari thomas exon itu iya tayo ayo sekarang aku pengen menghajar thomas exon nih halo pemirsa semuanya kembali lagi bersama saya mail curut si bocil sultan bersama kita upin dan ipin waduh kasian nih ultraman dina ya pemirsa kemarin ultraman dina bertarung melawan thomas exon tapi dia malah kalah nih woy terkena serangan jaring laba-laba tepat di mukanya lihat nih sekarang dia nggak bisa melihat woy serangan thomas exon itu mengerikan sekali ya pemirsa ah bapak ironman cepatlah lepaskan nih jaring laba-laba thomas exon ini wah susah nih bocil kayaknya nggak bisa dilepaskan hah masa nggak bisa dilepaskan sih bapak ironman hehehe sekarang wajahmu jelek nih hehehe ultraman dina tenang dululah masa kau nangis sih nah pasti bisa dilepaskan kok ultraman itu harus kuat nggak boleh nangisan oke lah bocil cepat bapak ironman kau harus bisa oke ultraman dina aku akan berusaha nih melepas jaring laba-laba pemas exon ini hehehe ultraman dina sampai nangis di pemirsa karena wajahnya jadi jelek ya pak ketutupan jaring laba-laba thomas exon woy aduh serangannya sangat mengerikan sekali pemirsa ultraman nggak berdaya nih woy sampai kehabisan energinya pemirsa dengar tuh suaranya ting-tung terus woy haa upin ipin kalian tau nggak keberadaan thomas exon itu dia kabur kemana ya iya nih kak mail kemarin dia disini sekarang udah hilang pak kayaknya lagi mencari mangsa warga kota haa mencari mangsa warga kota waduh bahaya nih upin ipin kita harus cepat mencari thomas exon itu ya sebelum warga kota habis dimakannya aduh nggak ada tanda-tanda thomas exon disini woy pak ayo kita cari thomas exon itu oke siap bucil ayo masuk ke dalam tubuhku oke siap tayo aku akan masuk nih sekarang ah bentar kak mail jangan masuk dulu lihat tuh tayo mengeluarkan listriknya nanti kita bisa kesetrung wah iya nih pemirsa kayaknya ada kerusakan di robot king tayo ya sampai dia mengeluarkan listrik tepat di wajahnya nih woy pasti terkena serangan thomas exon itu ya ah robot king tayo kayaknya ada kerusakan di dalam mesinmu sampai mengeluarkan listrik nih iya betul bocil tapi aku masih kuat kok cepat semuanya masuk hah beneran nggak apa-apa loh loh apin jangan dekat-dekat nanti kau kesetrum apin sekarang sudah masuk nih ke dalam tubuhku wah berani amat si apin berarti nggak apa-apa ya pemirsa kalau kita masuk ke dalam robot king tayo ini ayo upin-ipin waktunya kita masuk juga lihat tuh apin sudah masuk oke siap kak mail kita nggak boleh kalah sama si apin kita juga harus berani nah gitulah upin-ipin ah bentar ya sebelum berangkat kita pamitan dulu ke kak ros dan bapak mungkidi kak ros aku berangkat dulu ya eh iya bocil jaga si apin ya jangan sampai dia dimakan thomas exe itu oke siap kak ros bapak mungkidi kau ikut nggak eh aku ikut bocil pasti aku nggak dimakan thomas exe itu karena aku ini udah tua dagingku nggak enak oh iya ya pasti bapak mungkidi aman nggak diserang thomas exe oke lah kau ikut bapak mungkidi nah nanti kau naik di atas robot king tayo ya soalnya udah nggak muat nih ayo upin-ipin waktunya masuk oke siap kak mail ya ampun banyak listriknya aku takut kesetrum nih udah lah upin-ipin jangan takut lihat nih si apin dia senang sekali masuk ke dalam robot king tayo ya sudahlah ayo kita gerakkan robot king tayo ini oke pemirsa bocil upin-ipin dan apin sudah masuk ke dalam robot king tayo ini ya meskipun robot king tayo ada kerusakan pada mesinnya nih tapi masih kuat untuk bales jendam melawan thomas exe itu siap tayo kami semua berani ayo kita berangkat mantap logi sebelum berangkat akan ku tes dulu nih mesin robot kalian jalan di tempat krek kami sudah jalan di tempat nih tayo ayo kita berangkat wah lihat nih pemirsa sebelum berangkat keluarga robot dites dulu ya disuruh jalan di tempat woy biar nanti mesinnya aman waktu melawan thomas exe itu eh bentar bentar disini ada mobil yang meledak woy kita buang dululah nanti malah kena ultraman dina pemirsa ah tayo angkat nih mobilnya dan buang jauh-jauh oke sebu cil sekarang udah ku angkat nih wow lihat nih pemirsa tayo kuat sekali ya dia langsung mengangkat mobil yang meledak ini aduh awas hati-hati tayo karena bapak mukidi berada di atasmu juga hahaha ayo kita buang dimana nih pemirsa mungkin disana saja ya yang jauh dari gedung ayo waktunya lempar satu dua tiga oke mantap loh loh bapak mukidi juga ikut terlempar kocak gimana sih hahaha bapak mukidi bapak mukidi aduh tayo kenapa aku juga dilempar sih sakit nih hahaha maafkan aku bapak mukidi tadi gak sengaja nih mengenai mu juga kau dimana sih sekarang hahaha bapak mukidi sampai kesakitan nih pemirsa kasian boy terlempar jauh sekali pemirsa untungnya dia masih selamat nih udah lah bapak mukidi kau gak usah ikutnya gak mau aku ikut melawan Thomas X itu meskipun aku tua aku berani melawannya ya sudah bapak mukidi kau naik lagi di atas robot king tayo wah hebat sekali nih bapak mukidi meskipun dia sakit habis dilempar robot king tayo tapi masih bisa ikut melawan Thomas X itu ya pemirsa ayo waktunya kita berangkat nih woy mantap kita harus mencontoh semangatnya bapak mukidi ini pemirsa hahaha ayo keluargaku waktunya kita berangkat loh semuanya dimana nih rogi kok hilang sih udah berangkat duluan nih tayo ayo waktunya kita yang berangkat oke pemirsa sekarang rogi dan tayo sudah terbang berpencar mencari Thomas X itu ya pak ayo kita harus mengelilingi kota nih pemirsa sampai menemukan Thomas X hahaha pasti dia sudah makan warga kota nih woy ayo tayo gunakan kecepatan penuh ayo ngebut wah ada disana tuh Thomas X sekarang waktunya kita turun ya ampun ya ampun lihat tuh robot kuning sudah kelengar dihajar Thomas X iya nih bapak mukidi banyak warga kota yang kelengar juga nah Thomas X itu sangat ganas sekali hahaha ayo ayo cepat kawan Thomas X ini ku bantu nih hiya hahaha hendak aku terus gak sakit nih kalian gak akan mempan melawanku wah gawat nih Thomas X ini sangat kuat sekali pak bocil dan upinipin waktunya kalian keluar dari tubuhku aku akan bertarung melawan Thomas X ini oke siap robot king tayo upinipin ayo kita keluar Alhamdulillah kita udah keluar nih upinipin ayo kita menjauh sekarang iya kak mail lihat nih kasian warga kota hahaha sekarang giliran kalian yang akan pemakan hah kita mau dimakan nih sama Thomas X ayo upinipin kita kabur dulu aduh mengerikan sekali nih pemirsa cepat ikuti aku oke pemirsa sekarang kita menjauh nih woy karena pertarungannya akan dimulai pemirsa semoga keluarga robot tayo menang ya ayo tayo waktunya kita bertarung sekarang oke kali ini aku gak akan kalah melawanmu rogi kau dimana sih kau belum sampai sini tenang tayo aku sudah datang nih aku akan turun di atas Thomas X ini kuserang dia aduh aduh sakit nih berani beraninya kalian menyerangku rasakan nih tayo wah gawat nih bapak mkidi si apin nangis dia masih berada di dalam tubuhku iya nih tayo cepat kalahkanlah Thomas X ini dia menggigitmu hahaha rasakan nih akan kurusak robot tayo ini wah tidak aku akan hancur nih apin cepat keluarlah oh iya nih upin ipin tadi si apin belum keluar dari dalam robot king tayo gimana nih udahlah biarin aja kak mail salahnya sendiri dia ikut hehehe ya jangan gitulah nanti apin bisa meninggoy terkena ledakan robot king tayo itu pak kita harus menyelamatkannya sekarang yah pemirsa ternyata bocil dan upin ipin lupa woy dia belum mengajak apin keluar sekarang dia terjebak di dalam robot king tayo pemirsa hee bocil selamatkan si apin lah dia ada di dalam robot king tayo iya nih bapak mkidi maafkan aku juga yah tadi aku lupa kalau apin belum keluar pak aduh kau ini gimana sih cepat selamatkan dia oke siap bapak mkidi wah lihat nih pemirsa sekarang robot king tayo sudah meledak yah digigit Thomas X ini woy padahal udah dikroyok tiga robot pemirsa tapi dia tetap kuat robot king tayo ayo kau harus bisa bergerak lagi gak bisa nih bocil waktunya kalian pergi sebentar lagi aku akan meledak nih ya ampun kita disuruh pergi nih pemirsa gimana yah sama si apin yang ada di dalam robot king tayo semoga dia masih bisa diselamatkan woy ah upin ipin kayaknya si apin akan meninggoy nih bersama robot king tayo itu hehehe udahlah gak papa kita harus mengikhlaskan si apin pak hehehe upin ipin gimana woy masa apin diikhlaskan itu kan anaknya kak ros pemirsa hehehe pasti kak ros dan bapak mkidi sedih sekali woy gimana bocil keadaannya si apin doakan saja si apin bapak mkidi semoga dia masih selamat ayo kita pergi dari sini wah malah ditinggalkan nih pemirsa mungkin sampai disini dulu video kali ini jangan lupa kalian like dan subscribe karena subscribe itu gratis woy gratis bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax